Sosial media spesialis itu merupakan posisi yang fokus pada strategi pembuatan konten digital yang kreatif dan menarik Untuk berbagai platform media sosial di suatu perusahaan Jadi ada kata yang saya bold nih, strategi Nah jadi idealnya sosial media spesialis itu ranahnya fokus pada strategis gitu Jadi biasanya dalam suatu perusahaan yang mungkin perusahaan besar atau menerapkan posisi sosial media spesialis ini pada tempatnya Dia akan memfokuskan pekerjaannya pada ranah strategisnya gitu Jangan takut mengambil resiko gitu Jadi kalau teman-teman belum punya misalnya, belum punya peralatan-peralatan yang mendukung, perlengkapan yang mendukung Misalnya teman-teman mau mengembangkan konten-konten di Instagram atau di Youtube Itu jangan ragu-ragu untuk investasikan apa yang teman-teman punya untuk membeli alat-alatnya gitu Biasanya orang takut, ah gue ngapain beli laptop mahal-mahal atau beli kamera mahal-mahal Nanti gagal gitu Ya jangan berpikir gagalnya dulu Pikir gimana nanti sukses gitu Nah maka dari itu kita bisa berani mengambil resiko gitu Jadi kita berani berinvestasi untuk membuat portfolio kita di media sosial lebih bagus dengan alat-alat yang lebih proper gitu Sub indo by broth3rmax